PEP GUARDIOLA PEP GUARDIOLA Akhirnya ditinggal asistennya lagi Untuk dua musim beruntun Kini giliran Enzo Maresca Yang hijrah ke Leicester City Usai membawa City menjuarai Liga Inggris 2021 per 2022 GUARDIOLA Kehilangan Juan Malillo yang menggantikan Xavi Hernandez di klub Qatar Alcet Enzo Maresca dipromosikan Dari tim City U23 Bersama Maresca dan Rodolfo Borel GUARDIOLA membawa City Meraih hasil gemilang musim ini Dengan menyapu bersih tiga gelar bergensi Di Premier League, Piala FA Dan Liga Champions Sayangnya, kebersamaan Guardiola Dan Maresca cuma bertahan semusim Sebab, Maresca mendapat Tawaran untuk melatih Leicester City Yang baru saja terdegradasi ke Championship Dikutip Sky Sports Maresca sudah menerima Tawaran Leicester untuk menjadi pengganti Dean Smith Pembicaraan sudah memasuki tahap final terkait kontrak Yang tentunya menyangkut gaji Itu artinya Maresca akan menjalani pengalaman keduanya sebagai pelatih Dia sempat melatih Parma sampai November 2021 Sebelum dipecat karena performa buruk tim di seri B Enzo Maresca yang semasa bermain memperkuat Juventus dan Sevilla itu memang berpengalaman jadi asisten pelatih sejak 2017 Dia pernah menduduki posisi itu di Ascoli, Sevilla, dan West Ham United Momen Manuel Akanji diberi jersey treble oleh Swiss Versi T-Selfog bintang Arsenal Granit Saga Back Manchester City, Manuel Akanji telah kembali ke Swiss untuk persiapan kualifikasi Euro Ada momen di mana Manuel Akanji diberi jersey treble winner oleh skuadnya Para fans pun salah fokus dengan ekspresi bintang Arsenal dan Saga yang juga ada di sana Dalam sebuah video unggahan, tampak Manuel Akanji diberi jersey warna merah khusus Jersey tersebut bertuliskan tahun 2023 serta gambar 3 trofi yang diraih Manchester City Para pemain Swiss pun memberi tepuk tangan untuk Manuel Akanji, tak terkecuali Granit Saga Reaksi Granit Saga pun menjadi sorotan para fans Manchester City yang berasumsi bahwa bintang Arsenal itu kurang berkenan Sementara para fans lain justru salah fokus dengan pemandangan lokasi latihan yang begitu indah di Swiss Sergio Busquets puji Pep Guardiola, lulusan S2 ilmu kepelatihan Legenda Barcelona, Sergio Busquets memberikan pujian kepada Pep Guardiola setelah dia berhasil memenangkan Liga Champions bersama Manchester City Pemain asal Spanyol itu juga menyebut mantan pelatih Barcelona itu memiliki gelar master dalam bidang kepelatihan Manchester City melangkapi treble pekan lalu dengan memenangkan Liga Champions Sebelumnya City telah memastikan gelar Liga Primer dan Piala FA Sergio Busquets tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan pujian bagi Pep Guardiola Dan mengatakan bahwa dia tidak pantas mendapatkan kritik dari media Pep menerima banyak kritik Pep menerima banyak kritik Saya pikir Pep akan berpikir Saya banyak bekerja pada taktik Tetapi saya juga ingin berada di atas para pemain saya Memberi mereka instruksi dan kebisingan ini tidak membantu saya Semua yang kami tunjukkan adalah peringatan bagi para rival Saya telah memiliki pelatih-pelatih yang bagus Tetapi mereka tidak melangkah lebih jauh dan terutama dalam kategori yang lebih rendah Di mana mereka juga hampir lebih sebagai seorang pendidik Saya percaya bahwa Pep lebih dari sekadar gelar master Sebuah program akselerasi dalam hal menjadi seorang profesional Saya masih sangat muda Itu adalah tahun-tahun pertama saya Saya datang dari anak perusahaan bersamanya dan saya juga memiliki kelebihan itu Bernardo Silva tanggapi rumor ke Paris Saint-Germain Pemain Manchester City Bernardo Silva terus dihubungkan dengan kabar kepindahannya ke Paris Saint-Germain di muslim panas ini Pemain Internasional Portugal itu belum lama ini menangkapi rumor tersebut Silva merupakan pemain kunci bagi Manchester City dan memainkan peran penting saat tim arahan Pep Guardiola tersebut Memenangkan treble musim ini Berkat penampilan apiknya Bernardo mulai dihubungkan dengan beberapa klub Salah satunya adalah Paris Saint-Germain Terkait hal tersebut Bernardo memberikan tanggapannya Bernardo mengaku tak pernah mencoba menghindar saat ditanya soal masa depannya Hanya saja Bernardo menilai bukan saat yang tepat untuk membahas kelanjutan karirnya saat masih menjalankan tugas internasional Saya tidak menghindari dari pertanyaan Saya masih belum tahu masa depan saya Bahkan jika saya tahu ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakannya Hal ini tidak mengganggu saya Saya sudah menghadapi hal semacam ini selama hampir 3 tahun Saya sudah cukup terbiasa dan sangat fokus Sangat penting dan merupakan kebanggaan yang luar biasa untuk mewakili negara kami Berada di sini adalah kebahagiaan yang luar biasa Kami memiliki 2 pertandingan untuk memberikan umpan penting lainnya Dan kami mencoba untuk membuat orang-orang Portugal bahagia Selalu menjadi kebanggaan besar untuk mewakili tim nasional kami Bernardo saat ini sedang menjalani tugas internasional bersama Portugal Christian Ronaldo dan kawan-kawan akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina Dan Islandia dalam 2 laga berikutnya di kualifikasi Euro 2024 By Chelsea, Matteo Kovacis sepakat gabung Manchester City Satu lagi pemain Chelsea yang akan meninggalkan Stamford Bridge di musim panas ini Sosok Matteo Kovacis dilaporkan sudah selangkah lebih dekat untuk pindah ke Manchester City Dilansir Fabrizio Romano Ada satu pemain yang segera cabut dari Chelsea Ia adalah Matteo Kovacis Menurut laporan Romano Gelandang timnas Kroasia itu sedikit lagi akan bergabung dengan Manchester City Kovacis diproyeksikan menjadi pengganti Ilkay Gundogan Gelandang timnas Jerman itu dilaporkan akan cabut di musim panas ini untuk pindah ke Spanyol Pep Guardiola langsung meminta manajemen City untuk mengamankan jasa Kovacis Ia menilai sang gelandang punya kapasitas untuk menggantikan Gundogan di tim mereka Romano menyebut bahwa proses transfer Kovacis ke Etihad Stadium dalam waktu dekat ini akan segera selesai Sang gelandang memang ingin cabut dari Chelsea Jadi ia disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan The Citizens sejak beberapa hari yang lalu Selain itu Manchester City dan Chelsea sudah mencapai tahap akhir negosiasi sang gelandang Jadi proses transfer ini diyakini akan segera selesai dalam waktu dekat ini Mereka kabarnya akan membayar sekitar 34 juta pounds ke Chelsea untuk mengamankan jasa mantan pemain Real Madrid tersebut Sila bir Mediterranean Engin Mer Santana Eris Eris Terima kasih telah menonton!